Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita belajar lagi di Mastercam X9 Melanjutkan pembahasan modul 1 LKS SMK JAPAR 2022 Yang sudah kita awali dengan video analis Kita akan memulai dari sebelah sini ya Ini adalah lubang 8 dan 11 Kita buatkan Klik, tekan O Kemudian ini 8 Tekan O lagi Huruf O maksudnya Kemudian 11 Oke Kita sudah punya 2 ini Kemudian kita buat yang sebelah sini Kita lihat di detailnya ini adalah R6 Dan R10 Tekan huruf O lagi Oh sorry Di sini saya skip Kemudian O Rnya 6 Kemudian O lagi Rnya 10 Oke Kemudian Kita buat yang ini Dengan asumsi tadi adalah 30 derajat Kita buatkan dari sini Bisa kita main mirror Atau kita Main di angka sudut ini Yaitu 90 Diberangi dengan 15 15 didapat dari 30 dibagi dengan 2 Atau kiri kanan yang sebelah sini Seperti ini Kemudian 90 Min 15 Oh sorry ya 90 Plus 15 Ini Oke Kemudian Kita lihat di sini Rnya 1 Kita fillet Dengan R1 Kemudian Kemudian ini kita copy Menjadi 5 bagian 1 2 3 4 5 Dengan menggunakan Xform Rotate Kemudian Klik Bagian yang diinginkan Enter Sebanyak 5 Jadi 360 Total 1 lingkaran itu Dibagi dengan 5 Kemudian 4 Karena kita Membutuhkan 4 lagi Oke Ini Kita buat Close circle Close arch Itu Klik Kemudian tekan Enter Kemudian kita Buat Untuk yang Ini Ya Jadi Sudut yang Ini Sudut garis Yang Ini Yaitu 25 Dan 28 Ya 25 Dan 28 Diameter 25 Kemudian Diameter 28 28 Hanya saja Kita Buat Ini Ya Ini Kan 21 Jadi Tengah-tengahnya Sini Berarti 42 Ya Dibagi 42 Atau Kita Pakai Sudut Yang Ini Bentar Ini jumlahnya Gigi ini Kan 21 Artinya Ini Di Ujung Sini 21 Yang Sini 21 Berarti Ini kan 42 Total 42 42 Jadi Dibagi Jadi 42 Kita Gunakan Arch Tangen Kita Pilih Yang Tangen Satu Entity Di Sebelah Sini Ini Dik 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 Kemudian Klik Tetiknya Pilih Yang Dienginkan Garis yang Ini Kemudian R Nya Adalah 0,85 Seperti Ini Dan Kita Buatkan Garis Bantu Untuk Membuat Sekungan Yang Bawah Ini Itu Dari 360 Dibagi Dengan 42 Ya 42 Titik 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan Seterusnya Karena Total Gigi Yang Paling Luar Ini 21 Oke Sama Kita Buatkan Arch Tangen Berdasarkan Titik Yang Ini Kemudian Pilih Centernya Pilih Yang Ini Dengan R 1,25 1,25 Enter Kemudian Kita Hapus Bagian Yang Tidak Kita Butuhkan Seperti Ini Oke Tekan Escape Klik Hapus Di Delete Kemudian Kita Mirroring 1,2 Ini Kita Mirroring Dengan Mirror Yang Ini Oke Nah Ini Kita Rotate 21 Enter Ini 20 Kemudian 360 Dibagi Dengan 21 21 Oke Jadi Dimaksud 42 Itu Karena 1,2,3,4 Kalau Misalnya Kita Rotate 360 Dibagi Dengan 42 Kemudian Ini Sudah Kita Buat Yang Ini 22,31 Jadi Lingkaran Biasa 22,31 Enter Oke Sudah Betul Kita Lihat Untuk Area Sini Mana Ini Ini R18 Dan R15 R15 Kemudian R18 Oke Terus Untuk Membuat Slot Yang Ini Kita Berpedoman Pakai Yang Sebelah Sini Bawah Jadi Yang Pertama Tadi Pakai Ini Karena Di Tengah Center Ini Juga Di Tengah Tengah Center Slot Dengan Sudut 30 Berarti 15 270 Ditambah Dengan 15 Kemudian Kuat Lagi 270 Dikurangi Dengan 15 Oke Nah Ini R R 1 R1 Seperti ini Oke Kemudian Kita copy Dengan X Form Rotate Tekan Shift Enter Sama 360 Dibagi Dengan 5 Dan Kita Butuh 4 Lagi lingkaran yang berikutnya yaitu lingkaran ini yang ini ya yang ini kita lihat 38 38 oke kemudian ini R21 ini R nya ini saya pindahkan dulu 26,5 kita buat R nya 21 kemudian R 26,5 oke sudah benar kita buatkan garis bantu disini untuk mencapai angka 27 kita offset 27 dibagi dengan 2 ini harusnya sampai sini oke hapus bagiannya hapus bagiannya tidak dipakai kemudian ini R nya 2 kita gunakan fillet seperti ini di tengah-tengah di tengah-tengah sini ada perlubangan dengan diameter 2,5 sedalam 5 kita buat garis bantu maksudnya tadi tidak dihapus ya jadi tengah-tengah sini ini pakai middle diameter 2,5 kemudian kita copy x-form rotate 25 sudutnya oke ini kita hapus tidak dipakai untuk yang ini chamber ya yang ini chamber yang terluarnya itu chamber oke sudah kita coba lihat garis bantunya kurang disini ya naik seperti ini oke ini akan bermanfaat disini 35 jadi kita offset 35 seperti ini kemudian dia ke bawah 25 garis yang ini kemudian 82 82 ini ke sini kemudian 50 ke atas kemudian 10 karena untuk mencapai 60 ini ya 60 oke kemudian kita buat dasarnya ini ya oke sudah untuk kemudian yang ini kita lihat ini 2 6 berarti dari sini dari sini 2 kemudian 6 kemudian garisnya ini ini ya 18 22 berarti 9 sama 11 oke kita betulkan ini ini kan oke ini oh sorry ada R nya 2 langsung R nya langsung R 2 bisa oke oke kemudian untuk yang ini R nya 3 ini kita hapus dulu oke ini di garisnya tidak ada bisa kita hapus kemudian R 3 R nya 3 sini oke untuk yang ini nanti kita fillet aja kemudian kita lihat di sini 8 8 10 14 kebawah 8 kemudian 10 kemudian 14 oke R nya 23 R nah ini kita betulkan enggak terpakai enggak terpakai oke oke kemudian ini 8 sama kita lihat di sini 37 37 37 ini oke 10 ini kemudian kita lihat di sini 80,76 80,76 sebentar ini tadi 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 10 ya seperti ini mestinya oke kemudian kita buatkan garis bantu karena ini tidak center ini segini aja oke 80,76 80,76 dibagi dengan 2 ini terus ke sini oke kita betulkan ini enggak terpakai kemudian kemudian ini enggak terpakai oke garis ini enggak terpakai kita betulkan lagi itu yang sebelah sini oke kemudian ya ini kan naik ini oke ini di sini sudah ini ya kita cek oke oke tinggal yang sini tiga belas dua puluh dua lima tiga belas kemudian dua puluh kemudian dua kemudian lima ini R-nya satu R-nya satu kali empat oke oke apalagi kira-kira ini yang belum garis sudah jadi R ini nanti kita main fillet ketika sudah jadi ya oke saya kira ini sudah nanti kalau misalnya ada yang salah ya dibetulkan lagi posisinya ini 41 tebal totalnya jadi nanti kita akan membutuhkan bagian yang sini ini kita copy ya kita copy yaitu yaitu ini seperti ini kita copy translate ke 41 minus 41 di bagian bawah sini oke dimana garis yang ini enggak kita pakai nanti kita butuh yang ini oke sudah benar kita buatkan 3 dimensinya oh ya kita potong-potong aja dulu break at intersect jadi nanti dipotong ketika ada titik temu antara garis 1 dengan yang lain itu lebih aman ya break at intersect kita dahulukan oke sudah ketemu kebawah 41 kita lihat ini tracknya enggak perlu basic grade body 41 oke sudah jadi tinggal kita main potong-potong preparation split solid face klik remove history di block garis yang dijadikan memotong oke kemudian kita lihat ini 20 ya 20 berarti ini turun semua 20 kecuali yang ini ada 2 berarti nanti ini kita sendirikan push pull ini sama ini min 21 kemudian ini min 19 kita cek yang ini itu kan 2 bener ya 22 berarti kan kemudian ini dikurangi dengan dengan ketinggiannya ini R8,5 sedangkan ini R-nya 10 yang terluar ini R-10 R-10 otomatis dia berkurang 1,5 jadi ini kita kurangi 1,5 min 1,5 min 1,5 oke sudah oke kemudian ini 5,15 ini jadi kalau kita main di sini dulu kemudian terakhirnya yang ini itu nanti akan kesulitan maka kita ikutkan dari sini aja jadi diturunkan dari sini karena di sini garisnya kecil tapi putus ini nanti kalau satu persatu susah jadi kita buatkan di daerah sini terlebih dahulu 7,15 karena ini 2 seperti ini sekalian kurangi 2 min 2 kemudian ini lalu ini pindah oke kalau garisnya ini dirasa terlalu mengganggu dipindah aja ke level yang lain garisnya oke sudah terpilih semua ini minus minus 5,125 atau berapa tadi 5,15 kita lihat ukurannya ini ini kan di sini 25,5 artinya dari sini sampai ke titik sini harusnya 25,5 jadi 33,850 dikurangi dengan 25,5 oke 33,850 33 3 35,5 33,850 kita cek benar atau enggak sini sampai dengan sini 25,5 oke sudah benar oke kemudian ini kedalaman pocket 3 mm kita sendirikan aja dulu ini ini klik kanan pilih level slack kita move solid oke oke biar enggak terlalu jepat kedalamannya 3 mm oke oke kemudian yang ini 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 minus 2 oke benar minus 2 kemudian 10 ini ini hilang kemudian ini minus 10 kemudian yang ini dalam pocket 5 1 2 3 minus 5 kemudian ini nanti taper itu enggak bisa pakai cara seperti ini taper itu nanti harus di cap oke kemudian yang ini tadi 1,5 kemudian ini 5 tapi dia di jumper 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 nya 1,25 skip 10 min 5 kita oke aja dulu kemudian jumper jumper constant 1 2 3 oke 1,25 ya oke di ini karena dia jumper apa namanya taper itu kita enggak bisa pakai pushbull pakai cut nanti kita tampilkan posisinya ini oke yang bawah ini ini juga di kurangi split solid face ini remove history duplock splitter nya oke 1,5 create sorry sorry pushbull ini sama ini pin 1,5 oke sudah kita buatkan garis bantu dengan aktif di level 1 oke ini untuk membuat yang sisi sini sini ini ya 5 ini jadi kita buatkan garis ini ini ya oke jangan lupa ini kita harus pakai like mungkin ya pakai like atau like sama ya nanti kita buatkan dulu cari middle nya oke ini middle ya itu middle left jangan lupa Z nya kita klik di daerah sini ya Z nya itu agar nanti kalau kita offset 2,5 untuk mencapai angka 5 itu dia ada di sini di daerah sini kalau nanti nanti kacau nanti oke kemudian kalau kita split kemudian kita kurangi 1,5 sama sama dengan yang sini oke kita pindah ke bagian kanan right bagian sini Z nya juga kita ubah di sini itu kan beda Z nya 2,5 oke kita mutu aja kayak gitu sama caranya kita split dulu kita split preparation split solid face yang ini to block oke sembaran ya pokoknya garis yang dijadikan splitter itu kena model preparation push pull ini sama ini minus 1,5 nah ini untuk membuat R nya ini dengan R 8,5 itu tidak bisa kita gunakan bilet sudah saya coba jadi harus kita gunakan manual dengan cara manual kemudian ini kita cut body ini cut body dengan 2 distance nya 2 kemudian sudutnya 60 berarti 30 setengahnya oke resist untuk yang ini ini kita buatkan garisnya juga karena kalau kita pakai ini kan kejauhan ya create curve on edge kalau tidak dibuatkan garisnya nanti kita tidak bisa main di 3D nya karena ada sudut taper kalau pakai push pull tidak bisa oke kemudian ini dia sedalam bawah tadi 3mm 3mm kemudian ini 3 sudutnya 3 oke yang ini sudutnya 4, 29 kita pakai posisi right setnya kita pakai titik ini oke 4, 4, 2, 70 dikurangi dengan 4, 29 4, 29 oke kita potong sudah ada tidak ini sudah ada ini kita potong sehingga bisa kita pakai untuk potong oke sudah benar ini cut tapi ini kita hilangkan oke sudah oke ini 8,5 ini kita tidak bisa pakai fillet tidak bisa soalnya ini tidak sampai kita pakai semetrik kita tampilkan rangkanya saja jadi ini kita buatkan dari front dari front oke dari front dari front mana yang enak nah ini kelihatan ini jadi jadi ini kita buatkan R terlebih dahulu create curve one edge jadi oh tidak usah ini langsung saja R edge end point yuk bentuknya kemana ini sorry 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 Z nya itu ini benar ya front front kita ulangi lagi front Z nya ini oke nah ini R nya 8,5 seperti ini oke kemudian create curve on edge ini ini kita jadikan kurva sama dengan yang bawah ini ini oke kemudian sama kita buatkan arch nanti kita pakai untuk motor 8,5 begitu pun juga yang di daerah sini sama 8,5 8,5 lalu curve on edge ini 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 sama ini oke nah ini kita gunakan untuk motong sampai ke arah sini yaitu ini langsung ya saya coba sekali satu saja ini dulu seperti ini oke cut body pastikan draft nya kosong kemudian ini klik sampai dia titik sini oke oke kita lihat hasilnya nah ini lah dia jadi lingkaran seperti ini saya tampilkan lagi jadi semua ini 1,2,3 sebenarnya langsung juga bisa jadi ini ini ya plus ini plus yang sini oke ini sampai ini oke kita lihat hasilnya kebanyakan sudah kenar kebanyakan ini kebanyakan tadi yang sebelah seru juga kebanyakan 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 yang ini yang ini ini sama ini oke nah kalau yang ini ini bisa kita fillet R nya 10 kan sebentar sebentar fillet tapi yang konstan fillet oke kita coba 10 bisa tidak oke ini 1 2 2 3 oke oke sudah kemudian bagian belakang ini nanti fillet yang ini nanti jview bottom z nya kita gunakan yang ini 41 kita lihat ini 2 jadi kita offset 2 ini offset 2 kemudian 15,66 15,66 dari garis yang ini maskeru 15,66 50,50 ini ke 50,50 oke 34,5 34,5 34,5 itu dari garis ini kemudian 3,28 3,28 ini oke oke kemudian kemudian R4,72 ya 4,72 oke dari garis ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini oke kemudian kemudian R25 yang salam kemudian R2 ini ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini oke 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 kita buatkan garis bantu ini ke sini tengah ya middle kita cari middle middle salah ini middle ini middle sini oke 4 kali diameter 5 depth nya 1,5 5 kok beda 4,72 yang luar yang dalam ini 2 yang dalam 4,72 4,72 tidak salah lagi-lagi yang dalam 4,72 4,72 ini oke kemudian yang luar ini kan yang luar yang luar 2 seperti ini kebalik oke oke hapus salam baca hasilnya kok berbeda oke oke kita coba 5 5 diameter oh ya tambah lagi diameter 3 oke kita copy dengan mirroring enter sini plus ini 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 sama ini enter mirrornya ini oke ini gak terpakai oke sudah kemudian ini berapa 1,22 split solid face yaitu ini remove history block aja semua gitu 1,22 model preparation push pull ini semua min 1,22 kemudian apa gede 1,5 kemudian yang kecil kecil sendiri 5 ya gini aja min 1,5 ini 5 min 5 min 1 10 10 min 1,5 ya kalau misalnya ini masih kurang dalam karena baut ya angkap 5 nya dari titik sini berarti ini ditambah 1,5 ini 1 2 3 4 dan 1,5 oke nah khusus untuk yang ini yang ini dia harus dipakai operasi solid yang ini nah ini bagi-bagi kayak gini model preparation simplify body langsung semua oke oke sudah menyatu ini dipotongkan ke sini 10 kita lihat ukurannya itu kan 10 dari atas kayaknya 10 dari atas bisa jadi itu maksudnya garisnya dari sini atau ada maksud lain ya kita pakai cut dari ini aja oke 10 kemudian sudutnya 26 otomatis 13 ya dibagi 2 ya 13 oke kemudian R3 R3 berarti di daerah sini fillet konstan ini dengan fillet 3 oke kita sendirikan ini ya nah ini kita jadikan satu aja dulu preparation simplify oke kita remove history untuk potential oke klik klik kanan oh sudah ya berarti ini dilanggar tinggal solid operasi solid ini ini R1 constant fillet pilih pilih semuanya ya saya lebih suka edge itu lebih hati-hati kalau pakai fish ya coba aja kenal apa oke kita lihat oke sudah kita lihat sini ya oke 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 preparation ini saya membiasakan yang ini simplify seperti ini oke potensial oke selamat tinggal yang ini kita menggunakan champ apa namanya fillet tapi yang variable kemudian pilih edge nya ini oke cycle 0 kemudian radius lagi yang berikutnya itu kita pakai 3 oke benar ya jadi bentuknya nanti seperti ini dia nge-blend istilahnya nge-blend oke sorry-sorry jadi tadi itu bentuknya nge-blend kayak gini yang di bagian depan akan berbeda dengan bagian belakang dia 0 sudutnya jadi 3 sampai ke 0 ini kita lakukan lagi ini ya enter kemudian cycle muncul ini radius yang pertama ini 0 tekan enter berikutnya yang disini radius yang berikutnya kita pakai 3 enter nah seperti ini ya jadi ada perbedaan saya cek lagi kayaknya ini sudah benar ya sudah kayaknya sih kayaknya sudah cek lagi model preparation simplify semuanya oke oh history ada enggak oh ada masih ya oh dantrenya ada nah oke jadi tadi itu perbedaannya ini kalau fillet langsung itu kan semuanya rata kayak gini-gini rata ini rata tapi kalau ada variable-nya itu yang belakang bisa 0 kemudian yang kesini bisa 3 atau berapa terserah intinya seperti itu jadi gambar kita ini sudah jadi Alhamdulillah sudah jadi ya agak agak lama bukan agak lama ya memang lama ya durasinya ya untuk bisa jadi ini di soal itu kalau enggak salah itu 180 menit waktunya untuk gambar ini 180 kalau enggak salah kalau saya enggak salah lihat silahkan dilihat di deskripsi petunjuk soalnya nah ini bisa kita ubah-ubah warnanya misalnya dengan ini setting ini kemudian dirubah materialnya materialnya apa ya emerald itu apa emerald wow selek hijau kurang sip suka warna-warna silver gold chopper chopper gimana chopper ya seperti ini chopper ini kan coklat semoga ini sudah benar ya semoga aja sudah benar oke terima kasih sudah mengikuti semoga ini bermanfaat kalau terlalu lama ya ya mohon maaf ya walhamdulillah sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati